Intro Belimbing madu memiliki keunggulan buahnya yang mempunyai rasa yang amat manis Saking manisnya, rasa buah belimbing ini disetarakan dengan madu Buah belimbing madu memiliki ukuran besar, bentuknya panjang berwarna koring-oreng Dengan sayap buah sedikit lebat dengan bagian pinggir berwarna kuning Daging buah belimbing madu ini terkenal memiliki tekstur yang lembut, tidak berserat dan memiliki aroma yang harum Selain memiliki bentuk yang besar dan rasanya yang manis layaknya madu Belimbing madu ini memiliki banyak nutrisi dan vitamin yang sangat baik untuk kesehatan Mengkonsumsi belimbing madu secara teratur, dipercaya mampu mengobati jerawat, diabetes, sarihawan, demam, batuk, kolesterol, hipertensi, nyari pada persendian, dan masih banyak lagi yang lain Belimbing madu tumbuh baik pada daerah rendah Jenis tanah yang cocok adalah tanah yang subur, gembur, banyak mengandung organik dengan jain sel yang baik Dalam pertumbuhannya, belimbing madu membutuhkan lahan terbuka dan sinar matahari dengan intensitas 45-50% Buah belimbing madu mempunyai bagian ujung yang agak rujing Buah belimbing madu berwarna hijau ketika masa muda dan menjadi orang jingga ketika matang Daging buah belimbing madu memiliki tekstur yang lembut, banyak dan tidak berserat Ditambah lagi dengan kadar airnya yang sangat tinggi Dalam hal bodhidaya, perawatan belimbing madu ini tergolong mudah Belimbing madu banyak membutuhkan air sepanjang hidupnya Oleh karena itu, lakukan penyiraman secara teratur pada pagi dan sore hari Pembersihan gula secara berkala diperlukan agar tipi buah belimbing madu dapatkan surah hari yang cukup Selain itu, lakukan pemangkasan untuk membutuhkan tanaman Hal ini bertujuan untuk mendorong produksi buah dan mempermudah pemanenan Hal yang tidak kalah intinya adalah pemupukan Bisa dilakukan dengan pemberikan buku organik berupa penerang kambing dan buku NPK Pemberian buku sebaiknya sesuai dosis dan umur tanaman Agar tipi tanaman belimbing madu cepat berbuah dapat melakukan metode stres air dengan mengeringkannya Setelah itu, lakukan pengiraman kembali Teknik ini bertujuan akan merangsang terbang hidupnya bunga dan buah Selain itu, dapat memberikan pupuk perangsang buah Tanaman buah belimbing madu terkenal dengan sempatnya yang benja atau mudah berbuah Dengan perawatan yang baik, pupuk tanaman buah belimbing madu dapat mulai berbuah Pada umur 1-2 tahun sejak menanam Umur peti buah sekitar 35-60 hari setelah pembungusan buah Atau 65-90 hari setelah bunga mekar Ciri buah belimbing madu yang siap panen adalah ukurannya yang besar Telah matang dan warna buahnya berubah dari hijau menjadi putih atau kuning atau merah Keunggulan lainnya adalah tanaman belimbing madu bisa dipanen sebanyak 7-8 kali dalam setahun Belimbing dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang tidak mau didayakan tanaman belimbing sebagai peluang usaha Selain itu, tanaman belimbing madu ini juga cocok ditanam di dalam pot atau tabu lambot Sehingga sangat bagus untuk menjadi tanaman hias di halaman rumah Anda Demikianlah urayan mengenai belimbing madu ini jumbo asli Malaysia Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali Belimbing madu memiliki keunggulan buahnya yang mempunyai rasa yang amat panis Saking manisnya, rasa buah belimbing ini disetarakan dengan madu Buah belimbing madu memiliki ukuran besar, bentuknya panjang, berwarna koreng-oreng Terima kasih telah menonton